Welcome everybody to my channel Nizar Imab Di episode ini kita akan bahas tentang WIKA yang 2 hari ini turun hampir 12% Ada apa sebenernya di WIKA ini? Kita akan coba cek kesehatan keuangan dari perusahaan ini teman-teman Stay terus ya di channel ini Karena akan banyak insight yang akan dapat diperoleh oleh teman-teman di episode ini Oke? Jangan lupa like dan subscribe Let's go! Oke teman-teman Jadi insight yang pertama seperti janji saya tadi akan banyak insight Teman-teman harus lihat Bahwa berdasarkan data di Stockbit ini WIKA itu gak pernah hijau di bulan September Udah 5 tahun ini ya teman-teman Dari 2015 Dan minusnya itu di atas 10% rata-ratanya teman-teman Ini ya Besar-besar minusnya kalau di bulan September ini Itu insight yang pertama Tapi bukan berarti gak bisa hijau ya Cuma ini saya sampaikan sebagai acuan teman-teman Gimana sih track record dari WIKA di bulan September ini Itu ya yang pertama Kemudian kita lanjutkan ke teknikalnya teman-teman Di teknikal ini Kita akan lihat Kemana sih arah harga WIKA secara teknikal Lanjut aja langsung ya Garis merah adalah trend line-nya Ini teman-teman Yang 2 hari kemarin di jebol Yang artinya trend line-nya sudah berubah Dan harga sekarang 1955 Kebetulan Itu Berada persis di titik 0,382 Fibonacci Retracement Ini ya teman-teman Itu Dan kebetulan juga Berhenti Di harga yang sama yang menjadi resisten Di awal tahun Ini ya teman-teman Pas berhenti disini Lalu kemudian besok seperti apa Kira-kira seperti itu kan pertanyaannya Jadi menurut saya Karena ini disupport Yang cukup kuat Bisa jadi ada pullback ya teman-teman Bisa jadi ada pullback Tapi kalau lihat volumenya ini Sebesar ini Yang artinya Seller itu serius Dan jumlahnya cukup besar Berarti kalau misalnya Bayar yang menunggu di harga ini Dikalahkan oleh sellernya Garis ini akan ditembus juga Yang kalau itu ditembus Selanjutnya adalah di 1800 Ini ya teman-teman Dari sini Support neckline Ini neckline-nya Arahnya ke situ Kalau ini ditembus Dan kalau ini ditembus juga Itu yang kurang bagus teman-teman Kenapa? Karena pola double top terkonfirmasi Kalau ini ditembus juga Jadi yang artinya Turunnya bisa lebih dalam lagi Begitu Kalau ini ditembus juga Untuk teknikalnya Seperti itu teman-teman Lalu Langsung aja Kita ke inti Atau makers Dari video ini Kesehatan keuangan Dari Bika Kita akan lihat Rasio solvensinya Solvability-nya Yang pertama Yang pertama akan kita cek Adalah current ratio Dan quick ratio Ini teman-teman ya Apa sih current ratio itu? Current ratio itu Perbandingan antara Aset lancar Dan hutang lancarnya Sedangkan quick ratio Itu cuma modifikasi Dari current ratio Jadi Aset lancarnya Dikurangi dulu Dengan inventory-nya Itu ya teman-teman Lalu Gimana interpretasinya? Semakin besar Semakin bagus Itu ya teman-teman Jadi disini Bika Yang paling besar Jadi Bika Dari dua ratio ini Adalah yang paling bagus Selama Dia di bawah satu Itu sebenarnya Masih oke Teman-teman Gitu ya Jadi dua ratio ini Masih oke Lalu kemudian Total liabilities Dan financial leverage Ini ya teman-teman Seperti yang teman-teman Udah tahu mungkin Makin kecil Itu makin bagus Dan disini Dan disini Bika adalah yang paling kecil Di financial leverage juga Tapi teman-teman Sebenarnya acuan bagus Atau enggaknya Itu sebenarnya Di bawah satu Ya teman-teman Tapi Di seluruh sektor konstruksi ini Enggak ada yang di bawah satu Ya kenapa Karena Core bisnis dari sektor konstruksi ini Sifatnya terenki Jadi kerja dulu Baru dibayar Mutang dulu Baru dibayar Kayak gitu Jadi Kecenderungannya Jadinya seperti ini Rasio ini Lalu bedanya apa Total liabilities per equity Dengan financial leverage ini Ini sebenarnya Modifikasinya aja Teman-teman Jadi Kalau disini Itu dibaginya Dengan equity Nya aja langsung Kalau disini Modal sendiri ya teman-teman Equity Perusahaan ini sendiri Caranya gimana ya Equity tadi Dikeluarkan Hak patent Terus goodwill Terus devaluasi Terus le seekers Itu dikeluarkan semua Jadi yang benar-benar Modal sendiri Dari perusahaannya Ini ya teman-teman Jadi hasilnya Jadi teman-teman Bisa lihat Seberapa besar sih Kemampuan modal Dari Perusahaan ini Jika dibandingkan Dengan leverage-nya Gitu kira-kira Bika tetap Paling bagus ya teman-teman Kemudian yang Ingin saya tunjukkan Berikutnya Yang gak kalah penting Adalah interest coverage Apa sih interest coverage itu Jadi interest coverage itu EBIT Atau laba operasi Dibagi dengan Bunganya Gitu ya teman-teman Jadi Makin besar Makin bagus Kenapa ini penting Kenapa Interest coverage Menjadi penting Karena Lembaga pembiayaan Baik bank atau non-bank Itu biasanya Pakai ini teman-teman Untuk mengukur Kredibilitas Dari calon debiturnya Kita bisa lihat Disini Makin besar Makin bagus Wika paling besar Teman-teman Nomor 2 setelah PP Nah Ini Teman-teman bisa lihat Cuma masalahnya teman-teman Sebenarnya acuan bagus Atau enggaknya itu Biasanya dipakai Alka 4 Gitu teman-teman Jadi yang dicari Biasanya yang Rasionya di atas 4 Tapi Di sektor konstruksi ini Tidak ada yang Mencapai 4 Gitu teman-teman Tapi karena Dari semua Di sektor konstruksi ini Banyaknya plat merah Termasuk 4 ini Ya mungkin Cari pembiayaan Lebih mudah jadinya Seperti itu Jadi untuk Rasio solvability Seperti itu Kemudian kita lanjut Ke cash flow Ini Ini Laporan keuangannya Ini ya teman-teman Teman-teman bisa lihat Jika dibandingkan Tahun lalu Ini Dibandingkan dengan Desember 2018 Itu sebenarnya Wika enggak tambah kaya Teman-teman Tapi tambah miskin Kalau acuan kaya miskin Itu dari tebalnya Dompetnya ya Karena Di Desember itu 13T Sedangkan disini Cuma 5T Kita zoom Lebih dalam lagi Ke Laporan cash flow Ini ya teman-teman Nah Teman-teman bisa lihat Dari arus cash Operasinya aja Minus ini teman-teman Minusnya membesar Dari Tahun 2018 Kemarin Penerimaan cash Dari pelanggannya 10T Tapi untuk Belanja Ke pemasuknya Sendiri 13T Itu ya teman-teman Belum untuk direksi Untuk karyawan Dan segala macem Terus belum Untuk investasi Keperluan investasi Wika kan perlu Belanja alat-alat juga Dan lain-lain Ini teman-teman Lihat ya Minus semua Yang artinya itu Belanja semua Kalau positif Seperti ini Itu jualan Ada aset yang jual Seperti itu ya teman-teman Yang minusnya Dari investasi Juga 5T juga Jadi totalnya Udah minus 10T Itu teman-teman Jadi Di awal periode Ini Duit di dompet Itu adalah 13T Dikurangi 10T Yang udah terpakai Untuk operasi Dan investasi Tadi Harusnya Tinggal 3T Tapi disini Jadinya 5T Saldo terakhirnya Kenapa? Karena akhirnya Wika ngutang lagi Nih Penerimaan pinjaman Jangka pendek Ini Akhirnya ngutang lagi Teman-teman Kalau minus ini Bayar Kalau plus ini Ngutang ya teman-teman Yang artinya Selisihnya Ngutang 2T 3T Tambah 2T 5T Inilah teman-teman Nggak Tambah Kaya Itu teman-teman Jadi sebenarnya Apa sih Yang ingin saya sampaikan Di sini Jadi yang ingin saya sampaikan Di sini Itu teman-teman Meskipun Emiten-emiten Di sektor konstruksi itu Bakal mendapat berkah Dengan pemindahan Ibu kota Tapi sebenarnya Nggak segampang itu Masih banyak Tantangan-tantangan Yang harus dihadapi Oleh Emiten-emiten Di sektor konstruksi ini Itu ya teman-teman Jadi Poin saya Di dalam video ini Itu Ya mungkin Sekian saja Episode kita Kali ini Jangan lupa Teman-teman Kalau Merasa Bermanfaat Teman-teman Klik tombol like Dan subscribe Kenapa? Karena hanya Di channel ini Teman-teman Dapat informasi Tentang sahab Buku dan game Oke teman-teman Karena hidup harus Seimbang Tetap cerdas Dan tetap santai Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati